Kerap terlihat mesra di lokasi syuting, kini Jir Juno Abraham mulai kenalkan Yasmin Eperpada keluarga besarnya. Benarkah ini menjadi tanda restu bagi kedekatan Juno dan Yasmin? Sementara itu pasangan selebriti Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati untuk pertama kalinya merayakan Hari Raya Idul Fitri sebagai pasangan suami istri. Seperti apa pengalaman pertama Ibnu menjadi imam dalam sholat Idul Fitri beberapa waktu lalu? Selanjutnya ada kabar dari Oki Stianadewi yang ingin beringankan beban rakyat Palestina dengan mendatangi kedutaan besar Palestina. Lantas, seperti apa dukungan yang diberikan Oki dan sejumlah selebriti lainnya terhadap Palestina? Di tengah kesibukan Jir Juno Abraham dan Yasmin Eperp menjalani aktivitas syutingnya, tiba-tiba saja keduanya dikejutkan dengan kedatangan keluarga besar Juno yang sedang berlibur di puncak dan menyempatkan waktu untuk berkunjung ke lokasi syuting. Keluarga Juno yang tampak baik dan ramah terhadap dirinya membuat Yasmin tak merasa canggung saat diajak berinteraksi. Apalagi kakek dan nenek Juno mengungkapkan jika keduanya merupakan pecinta dari sinetron Juno dan Yasmin hingga selalu menontonnya setiap hari. Dan pertemuan ini pun menjadi pertemuan pertama sekaligus perkenalan secara langsung antara Yasmin dan keluarga besar Juno. Aku kurang tahu ya ada acara keduanya lagi di puncak. Dan tadi sepertinya pelin Juno ke lokasi, jadi aku sempat kenalan semua semuanya sama umannya sama umpanya. Tadi ada pakaian juga dan... Tentang enggak sih, mereka tadi baik banget. Mereka semangat aku juga dari sana Juno. Jadi gitu. Jadi mereka senang banget karena kena tahu pasal momen Juno itu nonton tiap hari, tapi umannya hilang. Jadi aku pikir itu sangat menarik. Senang dong, pasti senang. Senang-senang banget tadi di belakang ini, semangat lagi syuting. Pertama ketua mereka pertama kali, mereka lalu 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 si direktur. Tadi aku langsung potong-potong mereka semua. Terus tadi pada cerita mereka suka banget nonton Wall Street dan aku senang polisi. Seperti apa? Lokam banget lah ya. Berbeda dengan Juno yang telah dikunjungi oleh keluarga besarnya, Yasmin justru belum sempat bertemu dengan sang ayah serta kakaknya sejak awal syuting hingga saat ini. Namun kerinduannya terhadap sang ayah rupanya akan terobati lantaran sang ayah yang sebelumnya berada di Bali akan datang mengunjunginya ke lokasi syuting. Hal tersebut tentu saja menjadi kebahagiaan terbesar bagi Yasmin hingga membuatnya berencana untuk menahan sang ayah selama dua bulan untuk menemani di lokasi syuting. Aku excited banget, kalo makan emang selalu sama aku disini, tapi kalo potong kan jarang-jarang dan dia baru dapet pisahnya lagi dan dia abis terus pisahnya, sekarang pisahnya ada di tangan dan dia berat-beratnya datang ke sini juga hari lalu. Aku sih intanya cepet-cepet dengan syuting ini-ini kalo bisa besok atau gak, tak bisa gitu. Aku terakhir di Bali, aku berangkat dari Bali di Jakarta, aku masih 10 Desember dan udah 4 bulan lebih gak kapan di Papa. Jadi emang excited banget untuk teman Papa. Aku penelan tangan ke sini 2 bulan. Gak boleh pulang, pokoknya ada Papa lagi disini sama aku. Aku udah kangen banget. Semoga sih mau ya, karena jangan-jangan kalo konten disini sama... Gantian ke sana? Juga sih, gak gantian juga disini. Mereka spend time baru dulu lah. Mereka spend time baru dulu, tapi mungkin abis nanti lama kalo Mama dahulu saya ngerti, Papa ini jadinya aku. Tapi gak pernah dilepas, karena... Meski selalu bersama sang ibu yang kini menemannya berkarir di Jakarta, namun Yasmin mengungkapkan jika dirinya sangat dekat dengan sang ayah hingga ia menyebutnya sebagai sahabat. Dan terlahir dari keluarga yang memiliki 2 budaya yang berbeda, yakni Indonesia dan Kanada, Yasmin mengaku lebih terbiasa dengan hal-hal yang kerap dilakukan masyarakat Indonesia. Salah satunya makan menggunakan tangan tanpa sendok. Bapak itu adalah seorang anak aku, seorang ayah yang sangat kini sama anaknya, yang sangat caring, yang sangat berpikian. Eh, kesayang banget sama Papa. Apa yang kita ditanya? Papa itu orang yang gak pernah memaksakan aku untuk menemukan hal-hal yang aku gak mau lakuin. Dan Papa selalu men-support aku. Dan Papa selalu mentingin keberhadiran aku. So, for that aku mau bilang maka kesisi sama Papa. Dua-duanya sih. Karena mereka punya culture yang sangat berbeda. Papa is Western, Mama is Asian. Cara hidup lifestyle juga berbeda. Tapi dengan itu aku bisa belajar dua sisi. Dan aku pikir karena kamu sangat cantik. Mungkin hal-hal kecil aja kali ya. Kayak cara makan. Kalau Papa lagi ada cara makan. Kayak gak boleh gini gini. Kalau Papa kan kita kan abis itu aku juga suka banget pakai tangan. Apa kaki baik satu. Itu kan gini amat ya. Iya. Iya. Tapi kalau. Dan Papa bukan yang kayak. Kamu mau bikin gitu. Iya. Tapi. Iya. Papa sendiri dia lebih rapi aja mungkin. Gitu-gitu. 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 Iya. Tapi. Ya hal-hal kecilannya lebih beda. Tapi. Gitu-gitu. 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 Pasca menikah dengan Ririn Ekawati pada 30 Januari 2021 lalu. Ini menjadi kali pertama Ibnu Jamil merayakan Hari Raya Idul Fitri pertamanya bersama sang istri. Bahkan ini menjadi pengalaman pertama bagi Ibnu menjadi imam sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di kediamannya di mana dirinya harus mengimami Ririn beserta keluarganya. Pasalnya, demi menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 saat ini Ibnu, Ririn dan keluarganya pun memilih untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah sehingga Ibnu pun dipercaya untuk menjadi imam. Jangan lupa di bernama. Hai guys. Hai. 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 Ya, jujur. Ini sejarah dalam hidup gue jadi imam sholat Idul Fitri. Biasanya kan sholatnya di masjid gitu kan. Atau di lapangan berjamaah gitu. Nah, baru kemarin kebetulan juga keluarganya Ririn lebih banyak ceweknya. Cowoknya cuma saya. Dan suaminya Dede Rini. Jadi kebetulan yang dipercaya saya disuruh jadi imam. Gimana ya lebaran pertama ya? Sama anak-anak juga. Kita ngapain aja? Makan lain-lain mana ya. Nah, jangan ditegang nak. Makan. Main. Main. Terus? Main-main. Main-main. Lebaran pertama, Alhamdulillah. Senang kita semua bisa kumpul. Kebetulan orang tua saya ada di Jakarta. Jadi kita bisa ke rumah orang tua saya. Yaya bisa lebaran di rumah kakek. Bapak Aji ya nak? Ya. Terus? Sama temen katanya. Situ dong. Mau kesana dong. Kayak gini apa kalau waktu dulu kayak gini? Kalau waktu dulu. Gantengan. Gantenggan. Gitu. Jadi sholat id di rumah. Sebisa munggu. Apa? Karena memang di dekat rumah kita gak ada masjid yang adanya di satu lapangan. Ada. Jangan dipegang nak. Nanti suara dia rusak nak. Kasian editornya nak. Pusing nak. Iya nak. Terus jadi sholat di rumah. Jadi imam. Langsung apa? Khutbahnya juga. Terus abis itu kita mapan. Abis itu baru kita makan-makan. Tradisinya. Mama kalau Lebaran apa nak makan? Masak apa nak? Soto. Banjar. Banjar. Soto. Banjar. 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 Ririn ini suka. Gak ada-gak ada aja nih. Itu bikin sendiri atau gimana? Bikin sendiri. Ririn bikin sendiri. Emang Ririn sering masak. Kobi masak. Terus? Terus. Terus. Sama main. Terus? 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 Anaknya emang ini banget ya, apa namanya aktif terus juga senang main Dan dia... Eh sana! Tuh dia emang gampang banget akrab Eh itu sana tuh temen-temen kamu lebih banyak loh Yaya? Oh dia tos? Tuh lebih banyak kan? Gitu Kenapa Yaya suka main sama papa? Banyak banget Suka main bola Gitu Anaknya emang seneng apa? Aktif terus seneng main Yaudah kebetulan saya ada main bola hari ini saya ajak dan dia Enggak tanpa dipaksa dia mau gitu Pokor itu biasanya Kita main sambil belajar Pokoknya seneng mainnya tuh main yang sifatnya bergerak gitu Sepatu roda dia juga suka Balet Gimnastik dia suka Terus saya ajak ke lapangan Juga suka Biar ngenalin Yaya sejak dini sama olahraga gitu loh Enggak harus sepak bola sih apa aja Yang penting nanti besarnya Yaya suka olahraga Yaya suka yang namanya kesehatan Karena penting buat saya dan juga Ririn yang namanya tuh orang suka dengan sesuatu yang sehat Jadi di otaknya tuh sejak dini dia udah tertanam gitu loh Sehat itu penting Oh kalau itu terlalu jauh Tadi makanya saya bilang yang penting Yaya suka olahraga aja dulu Nanti besarnya mau jadi apa terserah Tadi teriaknya gimana semangatin Papa Gak tahu Hari ini gini Pertanyaan terakhir deh Hari ini Papa berapa gol? Berapa? Gini nih 5 W Teriakin dong? Padahal cuma segini 5 W 5 W Di 2 2 W Yaudah bye teman-teman Terima kasih Perang yang kian memanas antara Palestina dan Israel hingga menelan cukup banyak korban termasuk anak-anak Saat ini menjadi pusat perhatian masyarakat dari berbagai negara Termasuk Indonesia yang menginginkan adanya perdamaian di antara kedua belah pihak yang berseteru sejak lama tersebut Sejumlah selebriti tanah air salah satunya Oki Setiana Dewi Yang juga merupakan seorang pendakwah turut merasakan prihatin atas nasib negara Palestina Yang kini dijajah oleh Israel rantaran perbutan wilayah tersebut Dan untuk memberikan dukungannya serta meringankan beban masyarakat Palestina Oki bersama sejumlah selebriti lainnya seperti Evelina Danjani dan Derry Empasekawan Mendatangi kedutan besar Palestina yang berlokasi di kawasan Menteng, Jakarta Selatan Alhamdulillah hari ini dapat kesempatan untuk bisa bertemu dengan duta besar Palestina ada di Indonesia Sehingga pertemuan hari ini sebenarnya beberapa teman bertanya tentang sesuatu yang ingin mereka dengar langsung dari Wubes Palestina Dan saya tadi menyampaikan beberapa hal yang sudah kami lakukan dan yang sudah kami kerjakan sebagai berikut rasa peduli kami kepada teman-teman di Palestina Untuk Palestina sendiri teman-teman saya, ini kan tidak harus menjadi orang Islam untuk peduli dengan Palestina Dan untuk menjadi seorang yang berwarna negara bangsa Indonesia ini memang harus peduli dengan Palestina Jadi sebetulnya menjadi manusia lah karena itu kan masalah kemanusiaan ya teman-teman sekalian Yang mana kita lihat memberikannya luar biasa anak-anak, ibu-ibu Dan yang terbaru ini kan karena ada pengambilan taksa rumah-rumah yang ada di kawasan Sheikh Jarrah ya Di kawasan itu kan sudah disampaikan bahwa secara resmi, secara legal kawasan itu milik orang-orang Palestina gitu Jadi nggak harus menjadi orang Islam atau nggak harus menjadi orang Indonesia lah untuk peduli sama Palestina Ketidaknya kita sebagai manusia, kita bicara masalah kemanusiaan itu sesuatu Jadi hari ini ketika Allah izinkan ketemu dengan Wubes Palestina untuk Indonesia Maka yang disampaikan adalah apa-apa yang bisa kami lakukan dan yang sudah kami lakukan Salah satunya tentu saja selain doa dan donasi, yang juga bisa dilakukan adalah Yang telah kami lakukan juga saya bersama teman-teman adalah menyebarkan informasi awareness gitu Itu kan penting ya supaya khususnya orang-orang Indonesia tidak lupa dengan sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang ada di Palestina Penyebaran awareness dan informasi ini menjadi sedemikian penting Itu sebabnya kenapa saya juga tadi menyampaikan pada beliau Betapa banyak influencer, public support, televisi yang juga memposting video, foto-foto Sebagai bentuk dukungan mereka terhadap Palestina Dengan caption-captionnya itu menunjukkan bahwa mereka peduli, mereka ingin orang lain tahu Supaya Palestina tidak terlupakan Dan kalau tidak adanya penyebaran informasi, penyebaran video atau foto Pasti orang-orang akan dilepaskan di Palestina Sementara Palestina ini urusan kemanusiaan, penjajahan terbesar, penjara terbesar itu ada di Palestina sampai saat ini Jadi yang paling bisa dilakukan oleh teman-teman selebriti, public figure atau influencer adalah Terus menerus menyebarkan informasi ini supaya orang-orang keluar dengan apa yang terjadi di Palestina Selanjutnya yang menyebarkan doa-doa dan memberikan donasi-donasi Karena kan donasi yang dibutuhkan banyak ya teman-teman Sekarang donasi untuk anak-anak yatim di sana Donasi untuk pembangunan Rumah sakit sudah dibangun di bom lagi Dibangun lagi dari awal Donasi untuk perjuangan Qur'an Karena teman-teman di Palestina ini kan mereka bisa kuat Kenapa? Karena ada Qur'an sebetulnya Jadi mereka hidup muda otomatisnya baiknya seperti ini Tak berhenti sampai di situ Oki beserta para selebriti lainnya pun mencoba memberikan dukungan dengan membuat sebuah film dengan berlatar belakang Palestina Dimana tak hanya sekedar memberikan informasi terkait Palestina Namun keuntungan dari film tersebut akan disumbangkan kepada Palestina Kakak kandung Ria Ricis itu pun berharap Dengan banyaknya informasi yang diberikan oleh berbagai pihak Tak ada lagi orang yang bersikap apatis terhadap kesulitan yang tengah dihadapi Palestina saat ini Kemarin juga saya dan teman-teman kita adikin film Filmnya juga sudah sayang Film yang berlatar belakang Palestina sebetulnya Judulnya Haya Sebenarnya film tersebut juga dibuat atas dasar Ingin memberikan informasi tentang apa yang terjadi di Palestina Dan keuntungan dari film tersebut sebagiannya diberikan untuk donasi Palestina Seperti itu Kalau saya pikir banyak sekali ya teman-teman publik ikut pekerja seni yang sama terdiri dengan Palestina Family mungkin atau beberapa artis tuh banyak banget artis-artis Hibra, kemudian KPD ya yang sudah mewakilkan hidupnya memberikan hidupnya untuk Palestina Beliau juga luar biasa karena tugas utama beliau itu kan semua orang tugasnya beda-beda ya Kalau saya saja memang kita telpon-telponan berjanjuan dan beliau memberikan hidupnya untuk Palestina Khususnya senang sekali karena selebriti-selebriti juga bergerak Setidaknya pergerakan yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi seluas-seluasnya Untuk teman-teman di luar sana untuk rakyat Indonesia Sehingga Alhamdulillah lah orang-orang di Indonesia ini sudah mulai uar Jadi jangan lagi ada orang-orang yang apatis Aduh sibuk ngurusin negara lain negara sendiri aja masih riwa misalnya begitu Jangan ada lagi yang begitu Jangan ada lagi yang berkata ngapain sih ngurusin orang-orang jauh di luar sana Jangan lagi ada yang berkata seperti itu Karena itu tadi ya bahwa kita tidak ingin sesuatu itu terjadi kepada kita Maka coba merasakan empati dan simpati Bagaimana kalau itu terjadi pada kita Jadi setidaknya kita yang Allah kasih kenyamanan, keamanan Bisa hidup dengan tenang disini Setidaknya kita bisa melakukan sesuatu lah Warna, penyebaran informasi, doa Dan tentu saja donasi Seperti ini Sebenarnya yang saya lakukan adalah kita kan buat campaign-campaign Sebenarnya kan foundation banyak sekali ya teman-teman semua Semuanya punya tujuan yang sama Itu membantu teman-teman kita di Palestina Tapi kalau yang saya kerjakan karena memang bidang saya Kita lembaga yang sedang kita jalankan adalah Al-Quran Jadi kita fokus kepada Pemberian donasi dan campaign Untuk para pengurut Al-Quran yang ada di Palestina Mungkin kalau teman-teman lain fokus kepada pembangunan rumah sakit Atau teman-teman lain ada fokus untuk Apa ya untuk pemberian makanan Atau pembangunan sekolah dan sebagainya Tapi kalau saya kita akan buat campaign untuk fokus Pemberian donasi kepada para pengurut Al-Quran di Palestina Seperti ini Oke Jadi mudah-mudahan rakyat Indonesia Apalagi yang muslim aware lah Yang sama-sama menjaga aksho dengan cara kita masing-masing Insya Allah dengan dukung teman-teman kita di Palestina In casa tonight